Waktu luluang yang menghasilkan pahala? Kabi sedang kebingungan sendiri. Berkali-kali dia membetulkan letak posisi hidupnya. Tapi tetap saja tidak ada jawaban yang muncul di kepalanya. Hmm, apa ya maksudnya waktu luluang yang menghasilkan uang? Gumam Kabi, sudah hampir satu jam dia berpikir. Tapi belum juga mendapatkan ide. Ah, aku harus bertanya kepada kakak. Apa boleh buat kan? Keluh Kabi, sebenarnya dia sudah berjanji tidak akan banyak bertanya dan berusaha dengan kemampuannya sendiri. Tapi kan saat ini aku tidak mampu berusaha sendiri. Kata Kabi menenangkan dirinya sendiri. Hmm, kakak bergumam ketika Kabi selesai membacakan pertanyaan. Itu sih sangat mudah. Benarkah? Apa kakak mau membantuku? Tanya Kabi, penuh harap. Tentu saja, sebagai kakak yang baik, aku harus menolongmu, bukan? Kakan, kakak tertawa meledek adiknya itu. Hmm, kakak berdeham dan berubah menjadi serius. Arti dari soal itu adalah kegiatan apa yang bisa kamu lakukan di waktu ruang dan bisa menghasilkan uang. Contohnya seperti hobi. Ibu kan suka sekali menulis. Di setelah waktunya, ibu akan menulis cerita dan mengirimkannya ke penerbit. Jika cerita ibu dicetak, maka ibu akan mendapatkan uang. Oh, begitu ya. Kabi kemudian teringat pada kakeknya. Sama seperti kakek. Kakek kan suka sekali merawat ikan koi. Jika ada yang membeli, kakek akan mendapatkan uang. Tiba-tiba, terlintas ide jahil di benak kabi. Kak, kalau waktu luang yang menghasilkan pahala, ada tidak? Hihihi, kali ini pasti kakak tidak akan bisa menjawabnya. Begitulah pikir kabi. Tapi, ternyata kakak punya jawabannya. Oh, ada kok. Seru kakak. Kemarin kakak baru saja tahu hal ini dari kajian yang didengar oleh ibu. Tapi kakak lupa. Hihihi, sebaiknya kita tanya pada ibu saja. Aja kakak. Kabi terdiam. Maksud hati ingin menggoda kakak. Tapi, ternyata memang ada jawabannya. Kira-kira, apa ya waktu luang yang menghasilkan pahala? Ibu, kemarin saya dengar ibu sedang memutar kajian tentang pahala yang bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja. Bahkan dalam waktu luang yang sangat singkat. Nah, kabi penasaran nih. Tapi, hanya tidak bisa menjelaskannya. Apakah ibu bisa membantu Sheila? Ibu meletakkan buku yang dibacanya. Kemudian, mulai berbicara. Oh, kabi tertarik. Bagus sekali. Sebenarnya, ibu juga ingin mengajarkan hal itu kepada kalian. Kalau begitu, ini saat yang tepat ya. Coba kalian berdua duduk dulu. Kata ibu kepada kabi serta kakak. Yang pertama adalah membaca-bacaan istighfar. Selesai sholat, kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Namun, di waktu-waktu lainnya juga, kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Misalkan saja, diselah-selah waktu istirahat, sebelum tidur, ataupun waktu-waktu luang ketika kita sedang bersantai. Bacaan istighfar adalah sebagai berikut. Astagfirullahaladzim ala zillah ilaha ila wal hayul qayyum wa tubuh ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah, zat yang tidak ada sesembahan kecuali dia, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Istighfar ini merupakan kebiasaan dari manusia-manusia pilihan Allah, dan menjadikannya sebagai amalan utama yang disebut dalam Al-Hur'an. Dan Rasulullah pernah bersabda, Sesungguhnya, hatiku tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah. Sesungguhnya, aku beristighfar seratus kali dalam sehari. Hadis riwayat muslim. Nah, kira-kira apa manfaat dari amalan yang begitu istimewa ini? Tanya ibu. Ketika kalbi hanya diam saja, ibu pun meneruskan penjelasannya. Menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan kebedukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Membuka pintu rezeki, serta mendatakan jawaban atas semua masalah kita. Wah, luar biasa sekali ya, ibu. Seru kabi. Benar sekali. Coba kalau kabi bisa mengamalkannya setiap saat. Misalkan sebelum tidur, saat istirahat di sekolah, atau saat di dalam bus. Daripada melamun, lebih baik beribadah dan mendapatkan pahala, bukan? Kata ibu. Ibu benar sekali. Lalu, apa ada lagi ibu yang bisa menghasilkan pahala di waktu luang? Tanya kabi antusias. Sepertinya, dia ingin mendapatkan semua tips-tips agar dia semakin soleh. Tips yang berikutnya adalah memperbanyak solawat nabi. Kita, umat muslim, memiliki nabi dan rosul yang sangat luar biasa. Dialah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman kepada nabi Muhammad. Dan untuk menghormati rosul tercinta kita, caranya adalah dengan bersolawat. Dalam Quran Surat Al-Azab ayat 56, dijelaskan bahwa Sesungguhnya, Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ada banyak sekali bacaan solawat nabi. Salah satunya adalah Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad. Yang artinya, Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada junjungan kami nabi Muhammad dan keluarga nabi Muhammad. Membaca salawat nabi dianjurkan pada saat sebelum berdoa. Ketika mendengar nama-nama Muhammad disebut, ketika keluar masuk masjid, Ketika selesai mendengar azan, dan masih banyak lainnya. Kalian juga boleh bersolawat ketika punya waktu luang. Kata ibu melanjutkan penjelasannya. Nah, siapa yang banyak istighfar dan bersolawat, Dialah yang akan mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari nabi Muhammad ketika hari kiamat nanti. Yuk kita perbanyak bersolawat, gunakan waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat.